Yes, beberapa hari yang lalu tim Itutemenyus berkesempatan mengikuti keseharian seorang Nadine Chandrawinata. Seperti apa kesibukannya? Ini dia. Selamat pagi, siang, malam, good people. Aduh, kita langsung dari airport terus menuju ke sini untuk promo Danau Hitam. Dan hari ini spesial banget nih, saya akan ngajak kalian semua untuk melihat keseharian saya dari pagi sampai malam. Penuh. Saya juga bingung nih, gimana ya satu persatu ini kerjain tugas-tugas atau kegiatan saya? Tapi gak apa-apa, semangat aja. Ingin tahu ada apa di dalam? Ayo dengerin ke dalam, ikut-ikut. Selesai juga. Oke, kita baru promo di radio untuk Danau Hitam. Ya, mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Dan hari ini yang benar-benar ditunggu oleh semua pemain. Hari H, premiere Danau Hitam. Selanjutnya, setelah itu kita harus siap-siap make up, terus briefing dulu semuanya sama pemain, habis itu langsung kita nonton bersama. Ingin tahu seperti apa? Ikuti saya terus. Oke, tadi kita sudah promo di radio, sekarang kita lanjut ke tahap kedua sebelum mendekati jam premiere. Nah, sekarang tahap kedua adalah kita bersiap-siap untuk diri sendiri dalam arti make up, hair do, sama dressnya. Nah, terus rambutnya, karena aku suka kepang, aku akan seperti ini lah, kurang lebih kepangannya. Jadi, karena menyesuaikan dengan dress yang kupakai, jadi aku memilih rambutku naik semuanya. Karena bajunya juga sudah panjang, dan kita juga menggunakan dress yang cukup tinggi, karena gaunya kita tidak sentuh mas sekali, tetap apadanya dengan ukurannya, dengan panjangnya. Kita lihat seperti apa. Oke, good people, kalau aku ya, fokus kalau make up itu yang paling penting adalah di mata. Karena mata berbicara jendela hati. Jadi yang penting mata sama rambut. Rambut, walaupun kita tidak bermake up, tapi rambut harus tetap, bisa dibilang, hits lah. Dalam arti, sedangnya bersih. Bersih, harus selalu dicuci, dan kalau memang tidak mau di blow, ya udah dikeringin sampai ada teksturnya sendiri. Nah, kebetulan rambutku ini sedikit curly, dan itu mempermudah aku untuk jadi style aku sendiri. Jadi ga perlu ke salon, atau perlu berlama-lama ria untuk nge-blow. Jadi biasanya kalau dikasih serum, atau rambut jadi, emang mata juga yang harus paling penting. Selebihan, dibuat bernafas lah. Oke, good people, make up udah jadi. Ini rambut, lihat, gila, luar biasa. Aku jatuh cinta sama bubah, makasih ya kayak pangannya. Nah, udah beres. Ya, tapi lipstick belum. Nah, nanti saya pakai setelah saya mengenakan dress. Nah, ini tahu seperti apa dress yang saya kenakan. Ini dulu. Nah, seperti ini. Nah, temenku, Deni Wirawan, terima kasih. Ini aku memilih dress yang tetap nuansa Indonesia. Dan saya ini lagi jatuh cinta sama bagian timur. Nah, jadi aku memilih, memilihnya. Sepertinya ini motif Sumba. Tapi aku ga tahu daerahnya di mana, karena tiap desa, tiap wilayah itu berbeda-beda motifnya. Nah, karena saya lagi jatuh cinta dengan bagian timur, jadi saya memilih ini, Deni Wirawan. Ada obinya juga. Nah, panjang sekali. Jadi nanti menggunakan dressnya cukup tinggi. Thank you, Mas Deni. Kita coba sekarang. Kita tiba aja dulu. Bentar ya, good people. Oke, good people. Look, beautiful, right? Nah, sekarang sudah waktunya kita keluar. Kita nonton bersama. Kemudian press con. Dan ini dress Deni Wirawan. Kemudian sepatunya juga saya combine dengan tenun Bali. Jadi ya, begini. I'm ready. Sekarang waktunya kita keluar. Have fun. Oke, good people. Sekarang sudah nonton bersama. Sekarang waktunya untuk press con. Semoga bruto semua berjalan lancar. Ayo. I don't want too many dates. But I can't make them stay. Hey, good people. Sudah berakhir premiere kita. Sudah berakhir juga press con. Semua berjalan lancar hari ini. Dan pengen tahu seperti apa Danau Hitam harus nonton. Sejak teman-teman semuanya untuk nonton. Karena bukan hanya horornya aja. Tapi ada keseruan dalam petualangan yang kita alami berlima ini di Danau Hitam. Jadi, terima kasih sudah mengikuti satu hari bersama Nadine Sayat Paginata. Dan sampai ketemu di film atau di kegiatan saya yang lainnya. Oke, ciao. Nadine Can, panggilan saya gitu ya. Jadi Nadine ini memang identik banget sama segala satu yang berhubungan dengan kebudayaan. Indonesia ya. Indonesia ya. Jadi ketika pertama kali ditawarin untuk bermain film Danau Hitam. Ini semua punya alasan masing-masing untuk terjun ke dalam film horor gitu kan. Kalau Denny Sumargo oke lah gitu. Kalau seorang Nadine Chandri Winata, Pak Jose bilang dijelasin panjang lebar gitu kan tentang filmnya bla 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 bla. Cuma satu kata akhirnya ngomongin sama Nadine. Dan di film ini ada divingnya dan mengangkat tentang kebudayaan dan juga keindahan Indonesia. Oke, amin. Mau langsung ya? Langsung mau. Kalau Bima, kenapa mau? Kalau saya karena kocek ya. Jadi kebutuhan paling utama itu ya. Tapi kan kamu orang takut banget gitu sama horor-horor. Tapi akhirnya ngambil juga kan, Bim? Iya kan, karena emang kerasa takutnya harus dihadapi gitu kan. Segala satunya harus saya jadikan tantangan. Bukan buk-buk. Itu, apalagi namanya kamu aktor kan. Terima aja semua karakter harus bisa ya. Filmnya udah tayang, Bim? Udah tayang. Jadi gue tupul ayo sastikan film Danau Hitam ya. Jangan nonton filmnya Rumah Gurita doang. Tidak harus nonton Danau Hitam juga. Danau Hitam juga dong. Dukung film Indonesia. Dukung film Indonesia. Nah, kalau tadi.